Yang paling menarik ketika saya riset tentang gejala covidnya Dari mulai imun menurun Pernapasan terganggu Mulai macam-macam segala gejala covid yang anda lebih tahu di dalamnya Saya cari dalam narasi hadis-hadis nabi Dan Masya Allah, Alhamdulillah, ditemukanlah Satu herbal, saya sebut herbal Yang mencakup semua gejala tadi Dan itu dunia internasional pun belum masuk ke situ Belum ada kesadaran itu Saya cek kemudian Di Indonesia tidak ditemukan materinya Ini hanya ada di dua tempat di dunia Kalau ditanya sikap apa yang mesti dibangun saat pandemi ini Maka sebagai seorang muslim Dari aspek ibadah Sikap yang mesti dibangun adalah penguatan sisi spiritualnya Nanti disini saya turunkan ada beberapa ayat di bagian ini Yang memberi petunjuk langsung kepada kita Jadi kalau nanti ada yang terkena covidnya misalnya Itu nanti mohon izin prof Ada langsung zikirnya dibanding oleh Al-Quran Misal zikir yang standar Quran surah ke-26 ayat 80 Zikirnya Nabi Merahim Harus optimis Kalau saya sakit pasti disembuhkan Itu indah sekali di Quran itu Kalau anda sakit pun Mesti optimis sembuh Yang diajarkan itu sikap optimis Saya selalu klaim ke teman-teman media Anda itu gimana sih 90% lebih sekarang berita itu jelek semua Kenapa gak ditampilkan yang baik-baiknya Ini sembuh begini Ini begini Ini kekuatan begini Itu kan motivasi gitu Sekarang kita lihat setiap berita itu A sampai B Saya dah dibangun tidur itu Setelah shorat Ngaji macam-macam Saya jejarkan berita luar dengan dalam Itu beritanya 90% ke atas Jelek semua Ini membuat manusia itu gak semangat gitu Ini mungkin frame yang kita mesti bangun Mohon izin saya selesaikan sebentar Nanti ada zikir yang standar Ada zikir Nabi Ayub Kalau orang sudah mulai Vonis dokternya ini sulit Ventilator sudah dipasang Sesak macam-macam Ini luar biasa ini Nanti ada zikir Nabi Ayub di Quran Surah ke-21 misalnya Ayat 83 sampai dengan 84 Yang di vonis oleh orang gak mungkin sembuh Ternyata sembuh Sekali lagi Optimisme yang dibangun Ini pasti selesai Bahasa psikologinya Gak mungkin saya diuji Kecuali saya mampu mengatasi itu semua Itu kalimat-kalimat positif Dalam psikologi yang bisa membuat Imun kita semakin naik Nah sekarang saya cepat Karena waktu saya berakhir Bagaimana Ikhtiar secara Muawalahnya Tadi saya sudah singgung Ini barangkali Mesti dikoordinasikan Dan Alhamdulillah Di pemerintah yang sudah membuat Gugus tugas kan Gugus tugas kafir Ada penanganan secara sosial Sudah ada Social distancing Sampai masuk juga ke ranah-ranah ibadah Yang mau ke masjid Sudah ada fatwanya tersendiri Itu nanti Penerapannya itu yang harus Disosialisikan ke masyarakat Karena setiap tempat Bisa beda kebijakan Gak semua dipukul rata Itu kan menarik juga Satu wilayah yang sangat dalam Gak ada covid Harus social distancing Dimusibikan Agak aneh juga Nanti itu ada Detil tertentu disitu Saya ingin masuk Kepada langkah yang sangat menarik Prof ini juga Herbal mungkin teman-teman yang lain Di kesehatan juga Tapi saya gak bisa buka ini ya Spesies Genusnya saya ingin buka Tapi saya challenge Ya Bu Rektor Saya challenge ya Nanti Tim terbaik Dari UNHAS Kalau mau silahkan ke Bekasi Saya tunjukkan Karena saya sudah uji ini 6 bulan Dan Alhamdulillah 100% Manfaatnya Saya sudah zoom dengan 9 Direktur Rumah Sakit Dengan pakar-pakar juga Dan Kita support juga Kepada bahkan beberapa Kolega yang terkena Covid juga Saya tidak katakan obat ya Karena obat harus ada uji klinis Saya katakan Herbal Nabawi Ini apa namanya Propetic healing ya Jadi pendekatan dari Timbun Nabawi Ada sesuatu yang sangat menarik Nah Saya riset Sekali lagi Riset Gejala-gejala yang terkaya Dengan covid Dari hasil tadi Dari yang Mohon maaf Teman-teman sekalian Ada yang Dari Tiongkok tadi Dari beberapa negara Yang disampaikan datanya oleh Empatnya Filenya datang ke saya Dan ini hasil riset Bukan sembarangan Dari sini kita pertahankan Kebutuhannya pak Saya mau share begini ya Sebelum saya sampai ke Herbal Ini Tiongkok Ya Saya pikirkan beberapa halaman Ini ada 140 halaman lebih Model Tiongkok ini Taukah teman-teman Saat terjadi covid ini Mereka sudah mempraktekan Apa yang didorongkan bahkan oleh Nabi Jawa Jawa ini sebelumnya Tapi bukan dalam konteks yang pertama Ibadah tadi Dalam konteks kehidupan Muhammad Mu'amalah dengan seluruh aspeknya Baik sosial ekonomi dan sebagainya Saat terjadi ini Itu saya baca di laporan ini Pemerintah Tiongkok sudah mengumpulkan Seluruh ahli medis dan Herbal Untuk berkumpul mengatasi Dulu masih epidemi Di Wuhan Mereka kumpulkan semua alternatif Dan yang paling dahsyat Rahmat yang diisyaratkan Nabi Yang bisa berlaku di konteks Mu'amalah Bisa masuk ke ekonomi Bisa masuk ke ranah sosial Itu mereka praktekan Mereka riset Apa yang dibutuhkan untuk mengatasi wabah ini Apa saja yang dibutuhkan Lalu mereka minta ke dunia-dunia luar Dan dunia luar ya luar biasa Dengan ditikan baiknya Ada yang nyumbang APD Nyumbang macam-macam Mereka sudah petakan Oh ini kebutuhannya Dan sudah dilihat Ini satu hal yang dirasakan Akan banyak menyebar Karena dalam skala global Termasuk khususnya dalam politik global Ini kan isunya luas Dengan tiga tipe itu Ada yang versi Amerika Versi Israel Ada yang versi Chinanya Artinya ini kan sudah menyebar Dan mereka sudah lihat Artinya apa? Potensi dari segi mu'amalahnya Karena ini kan Sisi agamanya kosong Dalam tanda petik minim lah Dia tarik sisi ekonominya saja Bahkan dari tim mereka Mereka punya tim khusus Yang dalam bidang ekonomi Untuk memetakkan Ada ribuan list Yang mungkin bisa dimanfaatkan Dengan situasi pandemi ini Ini Bikin APD Ini Bikin kids Bikin ini Bikin itu Bikin sampai puncaknya vaksin Dan mereka sudah prediksi Akhirnya dari luar Ditarik nyumbang ke sana Ketika di luar Merasakan Sudah mulai terkena Dan kesulitan untuk itu Mereka ekspor Sebagai contoh gini ya Kami punya kelas Kelas riset Kelas riset ini Basicnya Al-Quran dan Hadith Ada lima kelas utama Di antara lima kelas itu Nanti ada kelas pengusaha Ada kelas dunia kesehatan Kami tergabung dengan 400 dokter Ada nakes Dan macam-macam Itu belajar Semua kurikulum dari Al-Quran dan Hadith So ya spesialisasinya Kalau dokter mata Apa kurikulum mata di Al-Quran Kita turunkan dalam pembelajaran Dokter digi Dokter ini macam-macam Termasuk Kaitan dengan apa yang kita kaji Saya riset Dengan teman-teman yang di dunia usaha Ini akan ada kebutuhan APD Masker dan sebagainya Sampai kami Buat standar Yang nanti akan ditetapkan Dari pemerintah Ini standar APD APD yang tersebar di Indonesia Itu pionir pertama Yang riset di antara kami Ini yang versi pemerintah Untuk distandarkan Feshield Kita buat feshield Masker Tau gak teman-teman Prof Kita buat feshield Untuk bantu masyarakat Awal-awal Bahkan kita gratiskan Kemudian setelah itu Kita ambil bahan baku harga sekian Dari bahan baku 25 ribu Baru akan disupportkan ke masyarakat Sudah ada di salah satu toko Saya gak sebut nama Yang ngambil dari Tiongkok 60 ribu dijualnya Dan sudah lolos dengan semua ujinya Saya ingin lihat dengan persepsi yang lain ya Saya ingin lihat dengan persepsi Bukan persepsi kita menyoal Persepsi kita melihat Bagaimana Tiongkok membaca peluang Menjadikan dia sebagai rahmat Dan sekarang diselamati WHA Selesai gitu kan Mereka bebas Tapi mereka bisa meningkatkan Susi ekonominya Kenapa kita gak riset itu semua Peluang apa yang bisa kerjakan kita sekarang Kenapa teman-teman misalnya Di wilayah Makassar, Sulawesi Bisa tidak membuat batasan terbatas Kenapa anda gak bikin aplikasi Meningkatkan ketahanan pangan Riset Siapa yang jualan parinya Siapa yang jualan kentangnya Jualan sagunya Macam-macam Aplikasi wilayah Makassar saja Unhas jadi pionirnya Yang butuh pangan kesini Butuh ini kesini Mereka tinggal klik Lokal hidup Gak terganggu Balik kita ngambil dari luar Itu sisi ini Yang paling menarik Ketika saya riset Tentang gejala covidnya Dari mulai imun menurun Penapasan terganggu Mulai macam-macam lah Segala gejala covid Yang anda lebih tahu di dalamnya Saya cari Dalam larasi hadis-hadis nabi Dan Masya Allah Alhamdulillah Ditemukanlah Satu herbal Saya sebut herbal Yang mencakup semua gejala tadi Dan itu Dunia internasional pun Belum masuk ke situ Belum ada kesadaran itu gitu Saya cek kemudian Di Indonesia gak ditemukan materinya Ini hanya ada di dua tempat di dunia Dan zaman nabi sudah dipraktikan Ada gejala-gejala yang serupa Pernah ditangani nabi Dengan pendekatan yang Bisa diminum Bisa di Apa namanya Dimasukkan Teteskan ke hidung Bisa di asap gitu Itu Ternyata saya cek Masuk jurnal Ini materinya udah ada di jurnal Jurnal-jurnal ilmiah internasional Ini ada beberapa jurnal nih Yang sudah ada Tapi saya mohon maaf Saya belum bisa zoom ya Nanti Maksudnya Nanti saya bikin statement di akhir Ini sudah ada zoom internasionalnya Ini sudah tahu ternyata Hasiat-hasiat ini Herbal ini Tapi belum ada kesadaran bahwa Ini bisa mengatasi persoalan Yang tengah kita hadapi saat ini Di pandemi covid Saya keluarkan itu Saya lacak hadisnya Dari sejak 18 Maret Saya usahakan Saya dapatkan dari sahabat kami Karena ini hanya dapatkan di dua tempat di dunia Di Himalaya Dengan di Saudi bagian timur Ini ada Saya minta kemudian Dan itu alhamdulillah ada Saya cobakan Kita treatment beberapa teman-teman Yang isolasi mandiri ya Karena di rumah sakit kan Tidak mungkin Karena ada protokol kesehatan Tapi menariknya Kalau ada izin dari keluarga Untuk pendingan pribadi Boleh jadi pendamping suplemen Kami 6 bulan Coba ujikan itu Sampai dengan sekarang Rekornya 100% Tanya 3 hari Paling lama Yang terkait dengan covid ini Saya tidak mengatakan obat ya Kalau enggak besok nanti saya diundang Jadi saya katakan Ini ada pendampingan Propatic healing Kemudian saya sempat share juga Zoom dengan beberapa Sembilan direktur rumah sakit Kita berikan bantuan juga Itu dengan skala yang sangat terbatas Dan menariknya Saya coba pesan itu Satu kali lewat online Ya ingin tahu gitu kan Ada dilacak Ini sudah di produk internasional Tapi Dengan Apa namanya Arah pengobatan tertentu Bukan ke covid Ya bukan gejala-gejala ini Dan belum tahu Kalau ternyata itu bisa Untuk gejala yang dimaksudkan Jadi kalau kita pesan pun ada Cuma kualitasnya belum tentu sama Karena ada 15 spesiesnya 15 spesies Nah saya coba pesan Ya saya minta staff saya pesan Coba saya pengen tahu Nyampe gak ke kita barangnya Taukah anda apa yang terjadi Begitu saya pesannya Lewat ke Himalaya Ternyata barang yang datang ke kami Harus masuk dulu ke China Dan ketika saya terima di Indonesia Adresnya Alamatnya Dari Wuhan Anda bisa bayangkan Bagaimana Bisa kontrol terhadap itu pun Ada mulai ada kesadaran Dan di beberapa tempat Sekarang mulai ada kesadaran untuk itu Saya sudah menyampaikan kepada Relasi terkait teman-teman Saya katakan begini Sampai ke negara pun Jika negara membutuhkan ini Dan benar Ya silahkan uji Rekomendasi kami Siapapun yang ingin menguji Dari pihak manapun Silahkan uji Uji di lab Kalau betul terbukti ada manfaatnya Saya serahkan sepenuhnya untuk negara Saya tidak akan mengambil apapun dari ini Dengan kecintaan kami kepada Indonesia Hanya saya ingin satu saja Sebutkan referensinya Bahwa ini dari hadis Nabi Itu saja Jadi saya juga challenge Teman-teman yang di UNHAS Nanti boleh timnya Main ke sini Anda boleh analisis Saya serahkan nanti jurnal-jurnalnya Dipelajari dan sebagainya Hadis-hadisnya tapi infonya Samis sudah 6 bulan Melakukan treatment dengan Pendekatan probiotic healing ini Dan hatinya 100% sampai dengan hari ini Alhamdulillah Termasuk kemarin yang di Media-media yang diinfokan Kolega-kolega pejabat-pejabat Ada yang kami support itu Dan mereka nginfokan juga Sangat luar biasa Ini bisa juga untuk Diabetes Bisa Kemudian kemarin ada yang kompleks Antara diabetes dengan liver Yang menggunakan medis Ya medis Belum ada pengaruh Mungkin belum cocok saja Mohon izin Lalu coba kami support dengan itu Dia selesaikan medisnya Dia tidak minum dulu Dia konsumsi itu Kami berikan Karena ini hanya 2 pekan Hanya boleh dikonsumsi dalam 2 pekan Kemudian selesai Satu pekan baru nyambung kembali Apa yang terjadi? Hanya dalam 3 hari Terjadi pemulihan yang sangat luar biasa Dia sudah bisa ke masjid Sudah beraktifitas Dan sudah normal kembali Saya ingin katakan begini Betapa ini rahmat untuk kita Dalam aspek bawah malah Kita bisa terbuka Bangsa kita bisa lebih kreatif Bikin APD Bikin peluang Bikin macam-macam Semua sifat makro Dalam bernegara Itu bisa kita dudukkan disini Dari segi ekonomi Apa sih yang bisa kita ambil manfaat Dari sini Sosial seperti apa? Ada banyak hikmah Yang bisa kita gali Silaturahim Penguatan di keluarga Penguatan di kampus Dan sebagainya Dan tentunya Teraplikasikan diri-liri kebangsaan Dengan diri yang lebih luas Saya kira Itu yang bisa saya sampaikan Sebagai urayan Dengan basic tadi Apa yang diminta Saya pikir Bapak Ibu lebih memahami Apa yang saya sampaikan Dan saya banyak belajar Dari Bapak Ibu sekalian Ini hanya share saja Apa yang saya temukan Boleh jadi Anda menemukan Yang lebih baik Dari apa yang pernah saya risetkan Terima kasih